Pemirsa data Rilkaun KPU hingga pukul 4 sore waktu Indonesia Parat menunjukkan pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Gibran beraih perolehan suara sebesar 58,91 persen. Unggul atas pasangan Anis Mohaimin dan juga Ganjar Mbahfud. Melansir dari data KPU hingga sore ini, sudah terekapitulasi 616.389 TPS atau mencapai 74% koma delapan puluh tujuh persen data dari seluruh Indonesia. Dari data Rilkaun sementara ini, Pemirsa, pasangan Prabowo-Subianto-Gibran Rekabung-Ngeraga masih berada di urutan pertama dengan perolehan 64.682.366 suara atau 58,91 persen. Sementara pasangan Calon Capres-Cawapres nomor 1, Anis Baswedan Mohaimin Iskandar, ada di posisi kedua penghitungan Rilkaun sementara Pilpres 2024 dengan perolehan suara 26.444.527 atau 24,09 persen. Selanjutnya pasangan Calon Capres-Cawapres 03, Ganjar Pranawam Mahfud MD, masih ada di posisi ketiga dengan perolehan suara 18.665.009 dengan presentase 17 persen. Pemirsa kondisi Rilkaun ini saat ini masih sejalan dengan data hitung cepat atau quick count di sejumlah survei lembaga lainnya. Di mana Prabowo-Gibran unggul dan di urutan kedua terdapat Anis Baswedan dan pasangannya Caimin. Hitungan KPU sendiri diperkirakan rampung pada 20 Maret 2024 mendata.